Oke guys, jadi langsung aja kita akan unboxing Rexus Headset Bluetooth Gaming X1. Ini langsung aja tuh harganya Rp. 160.000 saya beli. Jadi penampakannya seperti ini. Kok susah guys? Oke, jadi kayak gini guys. Ini aman ya. Kita ke bawahnya. Oke. Jadi saya beli yang warna birunya. Nanti ada variannya kalau gak salah hitam, putih, pink, sama biru. Ini belinya Rp. 165.000 wireless. Sebaiknya bisa dilihat. Oke, kita coba buka. Gimana bukanya? Bukanya gimana, Bang? Bukanya gimana? Oke guys, kita coba buka. Bukanya gimana? Gimana32 akan bang di sini. Gimana33 akan bangun. Gimana33 akan bangun huh? Gimana3r SE Bukanya gimana? Gimana33 gimana? ininya dari kayak busa gitu tuh bukan busa sih tapi ini pokoknya empuk-empuk lah jenisnya terus untuk dibandingkan dengan kawat gitu eh seperti macam itu dan untuk disini yang di kanannya itu ada lubang untuk injektornya sebentar ini di dalam sini kita simpun aja di sini jadi hiasan ya oke terus ada kelas informasi total caranya dan kabal chasan dan injektor oke saya simpan di sini mantap jadi disini tuh lubang injektornya untuk kebal yang ini jadi ini cocok untuk misal kita untuk kegiatan di rumah misal editing atau main game nggak pakai dicolokin ya nanya biar suaranya ini nggak nge-delay terus disini di kirinya itu ada yang pertama itu ini on-off-nya on-off keubang chasan volumenya dan mic-nya mic-nya di kiri Oke jadi kalau misal kita coba chas itu pakai yang ini ini nggak dikasih kepala charger-nya jadi bisa pakai kepala charger sendiri atau kita coba ke laptopnya saya bisa coba-cobakin jadi ini buku panduannya dikasih tahu cara-caranya kalian bisa coba baca nanti kalau ini banyak fitur-fiturnya kayak ini misal kayak ini pengolah-pengodaan dasarnya ini untuk menyalakan matikan menyambung volume menolak panggilan telepon terus ada spesifikasi spesifikasi ini cara-caranya dan ini dikasih lampunya ketika menyala hal ini tuh ah biasa bahasa nanti kalian bisa coba aja paling kalau saya kalian coba-cobakan itu niatnya nge-review ya eh unboxing aja bukan nge-review belum ngerti review review-an oke jadi misal kalau kita cas kan jadi lampunya itu di sini kecil misal kalau kita nyalain dulu katanya nanti jadi kedi-kedi terus warna biru kalau nggak sih yang titik kita nyalain oh ya tuh warna biru kedi-kedi ini berarti menunggu nyambungin ke device gitu ini kalau matiin nyalain ada suaranya saya coba dekatinnya ke speaker-nya ya sepukakan dengeran aja ini ini ketika nyala bentar ya susah nih dan untuk yang ke kupingnya ini kayak kulit gitu atau gimana ya tapi lebih lembut sih dan ini saya takutnya saya kayak headphone saya yang lama tapi semoga aja beda soalnya emang rasa lebih beda sih ada lebih lebih mulus yang ini kalau yang lama itu jadi bisa kayak gini nih nah bisa bisa kayak bisa kayak gitu sendiri tapi tuh nggak tahu kenapa padahal cuma dipakai biasa aja ya semoga yang ini enggak kayak gitu ya terpaling kalau saya kabarin lagi kalau udah lama pakai kayak gimana nah terus kalau di cas tadi udah paling mungkin gitu aja paling kita coba testernya sekarang ya saya coba klik rekam suara dari headphone ini ya oke jadi gas untuk penggunaannya tadi kalau dipakai di kepala itu di kuping enak sih nggak nggak sakit nggak nggak mepet gitu ini nggak nggak ngepress jadi nggak sakit aman cuman kalau suara dari luar tadi kurang ketutup jadi masih kayak kedengeran gitu nggak keredang tapi terimbangi dengan suaranya sih bisa sangat kencang gitu bisa kedengaran jelas dan untuk tadi saya nyoba yang 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 mode bluetooth jadi kan tadi itu mode bluetooth kan kita sambungin dulu ya lewat bluetooth tadi kalau udah nyambung tadi itu kan ini nya dinyalain dimana udah nyala tapi tinggal disambungin pas emang sih pas saya ditonton di nonton atau ngedengerin suaranya itu jadi agak ngedelay sih paling 12 detik lah dan untuk ngatur suaranya itu tinggal ini nih tambah volume nya tinggal di geser kanan kiri misal tuh kan di komputer itu 62 tuh misal kalau kita geser ke kiri tuh 56 geser ke kiri aja nurun tuh ke kanan ngeden suara gitu aja sih kalau ini kalau udah tersambung ya kalau udah tersambung lampunya jadi kalau disini bilangnya kalau udah kalau udah tersambung setiap 2 detik lampu biru akan berkedip dan untuk mode tanpa bluetoothnya itu dan pakai kabel injek untuk pakai kabel injek ini kalian harus mematikan dulu mode bluetoothnya kalau udah dimatikan baru kalian celokin ke lubangnya udah terus ke device kita kita coba kita pasang oke kelihatan udah dipasang ini tuh nanti ada muncul notifikasi gitu kelihatan nggak muncul bentar ya kelihatan nggak sih saya perluka coba nah tuh kayak gitu muncul pemilihan device mau jadi headphone microphone atau speaker out bisa kita jadi dua-duanya aja ya disable jack confirmation pop up untuk pop upnya kita nggak apa-apa nyala mati aja ya nggak tuh nyala nggak tuh mati mati kayaknya matiin aja jadi pop upnya boleh muncul ini jadi headphone bisa mendengarkan dan bisa ngasih suara oke kalau udah kalau kita kecilin lagi suaranya bisa nggak atau belum nggak belum ya belum kedengar suaranya oke maaf guys tadi ada kendala jadi kalau udah tersambung gini yang fungsi volume ini nggak bisa digunain ya jadi harus lewat komputernya gitu lewat laptop atau device gitu baru bisa kita atur gitu kalau ini jadi nggak jalan ini dipakainya pas mode bluetooth aja gitu untuk suaranya enak sih nggak ada masalah apa-apa ya cuman satu lagi masinnya yang tadi jadi kurang keredam gitu tapi eh asal kita nggak lagi berisik aja nggak di tempat yang berisik buat fokus belajar atau main game edit video ini oke sih tampilannya juga simple dan modern gitu jadi keren gitu kalau bisa dipakai buat jalan-jalan juga cocok sih mungkin gitu kalau kita coba tes suaranya untuk mikrofonnya oke sebentar oke guys jadi kurang lebih seperti ini suaranya kalau menggunakan headphone gaming x1 lexus x1 ini oke oke paling setelah ini kita kita langsung aja ke dimana saya mau belinya oke guys langsung paling ini dimana saya belinya jadi saya itu beli di shopee udah di tokonya tuh di ofisialnya rexus id jadi harinya itu Rp165.000 lagi diskon 8% dari Rp179.000 itu harga biasanya ini berapa hari lagi ya kurang tuh pokoknya ya kalau mau cepat-cepat beli nih kalau di si toko ini sih udah habisnya hitam pink putihnya dan kebetulan saya emang lagi nyari yang biru sih dan cisa yang biru sih saya beli yang biru ini mungkin kalau kalian ingin mencari warna lain atau harga yang lebih murah dari ini mungkin bisa cari di toko lain dan mereknya ini saya sih recommended nih suka sih enak buat dipakai kemana-mana juga dan buat di rumah nyaman di fleksibel bisa dipakai kapan aja dan sudah ada keterangan-keterangannya wireless fiturnya lalu isinya tadi buku kabel USB dan hitponnya lalu ini spesifikasinya dan ini dalam pemasang dan saya boleh disini juga karena emang komentarnya juga emang bagus-bagusnya 4,7 dan kebanyakan di bintang 5 masih video lagi dan mungkin gitu aja unboxing kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka kalian boleh beli nanti saya akan simpan linknya di bawah oke mohon maaf dan kekurangan dari video ini baru nyoba soalnya guys sekian terimakasih 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 terimakasih